Dalam kunjungannya di London, Inggris, Wapres meninjau sarana dan prasarana olahraga di kawasan Olympic Stadium London. Kunjungan Wapres yang juga sebagai ketua pelaksanaan ASEAN Games 2018 ini sebagai pembanding karena London merupakan negara yang pernah melaksanakan Olimpiade. Menurut Wapres Yusuf Kalla, pelaksanaan Olimpiade dengan ASEAN Games tidak jauh berbeda. Pertama ini kan mencari pengalaman mereka melaksanakan Olimpiade tahun 2012 yang lalu. Kemudian bagaimana memaksimalkan penggunaan suatu kompleks olahraga itu. Nah itu yang kita belajar juga supaya Senayan itu dapat berfungsi betul untuk olahraga sekalipun berfungsi untuk fungsi-fungsi yang lain untuk masyarakat. Seperti tadi kita katakan untuk atletik, untuk konser, untuk sepah bola. Tapi tidak merusak sistem. Tapi investasi yang mereka tanamkan juga begitu besar tadi Pak? Iya karena dia mulai dari greenfield. Kalau kita tidak, kita kan hanya memperbaharui saja Senayan itu. Jadi Pak Cikang ini masih proses atau dalam sisi waktu? Iya kalau dari sisi pembangunan masih proses. Akhir tahun masih bisa kita selesaikan. Tapi yang paling penting nanti koordinasi pelaksanaannya. Ini menunjukkan suatu pekerjaan yang sangat harus terkoordinir. Karena itu mereka harus menawarkan advice untuk bagaimana melaksanakan juga. Karena antara Olimpiade dan SN Games itu sudah jauh beda. Sudah punya jumlah atletik. Banyak kurang lebih 10 ribu juga. ACN Games juga kurang lebih 10 ribu. Kawasan Olimpik Stadium sendiri mempunyai luas sekitar 202 hektare. Yang di dalamnya mempunyai kompleks olahraga yang sangat lengkap dan terintegrasi dengan fasilitas transportasi.